Sementara itu saudara, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menambah target vaksinasi masyarakat Jawa Tengah hingga 28,2 juta jiwa hingga bulan Desember 2021. Penambahan target tersebut lantaran adanya sasaran vaksin pada anak usia 12 hingga 17 tahun dan setiap hari ditargetkan 407 ribu orang mendapat vaksin COVID-19. Berbagai upaya percepatan vaksinasi sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menambah pusat vaksin di sejumlah daerah dan menambah target vaksinasi setiap minggunya. Saat ini di Jawa Tengah ada 35 sentra vaksin dan jumlah terbanyak di kota Sumarang. Dengan adanya vaksinasi harapannya mampu menimbulkan kekebalan imunitas di kelompok rentan seperti warga lanjut usia dan anak-anak. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo berharap bulan Agustus pemerintah pusat akan memberi stok vaksin lebih banyak sehingga target vaksinasi di Jawa Tengah sebesar 28,2 juta jiwa dari jumlah penduduk 36 juta jiwa bisa tercapai sesuai dengan target di bulan Desember 2021 mendatang. Ditegaskan selama ini tidak pernah terjadi kekosongan vaksin di daerah namun yang terjadi adalah jeda waktu dampak keterbatasan stok vaksin. Dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah akan segera memasuk kekurangan vaksin tersebut. Dan setiap hari sebanyak 407 ribu orang akan mendapat vaksin COVID-19. Kita harus melakukan percepatan vaksinasi di Jawa Tengah agar sasaran selesai tervaksin semuanya sampai akhir Desember maka target kita di Jawa Tengah per hari itu 400 ribu orang yang tervaksin setiap hari atau kalau setiap minggu itu sekitar 2,4 juta orang per minggu di Jawa Tengah. Dan teman-teman di kabupaten kota ini sudah melakukan percepatan-percepatan itu Artinya apa? Mereka sebenarnya mampu melakukan vaksinasi 400 ribu orang per hari. Sementara itu sampai saat ini masih ada 23,5 juta jiwa yang belum vaksin COVID-19 dari target vaksin 28,2 juta jiwa warga Jawa Tengah. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah